Halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini ya oke pada video ini saya akan kembali memprediksi pertandingan liga champion Eropa yang buat besok hari Selasa kalau di tempat saya di Saudi Arabia jam 10-an ya mungkin kalau di Indonesia itu jatuhnya di hari Rabu ya hari hari Rabu pagi jam 2 jam 2.30-an ya mungkin oke ada dua pertandingan yang akan saya prediksi ada RB Salzburg lawan Chelsea terus yang kedua ada Sevilla lawan Copenhagen oke mari kita segera prediksi pertandingan yang pertama antara RB Salzburg lawan Chelsea ini kedua tim ini ada di grup E ya Chelsea menempati puncak klasmen dengan nilai 7 sementara RB Salzburg ada di peringkat kedua ya saingannya yaitu mungkin Milan yang masih memungkinkan buat lolos kalau di namanya Zagreb ini mungkin tidak terlalu diunggulkan di grup ini tetapi nilainya masih sama dengan Milan dan masih terpaut 3 poin dengan penguncak klasmen Chelsea juga terjadi sebetulnya semuanya ini di grup E ini masih memungkinkan untuk lolos tentu saja mari kita segera prediksi pertandingan yang pertama ya ada RB Salzburg lawan Chelsea di Bursa Handicap ini Chelsea tentu saja tetap diunggulkan walaupun bermain di kadang RB Salzburg Chelsea di sini memberikan pur 3 per 4 bola ya karena ya berasal dari IPL ya kastanya kasta sepak bolanya di Liga Inggris mungkin lebih diunggulkan walaupun sekarang ini tak harus tandang ke tandangnya RB Salzburg oke mari kita segera prediksi pertandingannya RB Salzburg lawan Chelsea di mana Chelsea memberikan pur 3 per 4 RB Salzburg lawan Chelsea bakal menang RB Salzburg tidak akan tidak akan RB Salzburg lawan Chelsea bakal imbang atau draw oke bosku imbang atau draw maju mundur RB Salzburg lawan Chelsea bakal menang Chelsea oke tidak akan sudah didapatkan jawabannya di mana prediksi pendulung kali ini menjawab kalau pertandingan antara RB Salzburg lawan Chelsea ini bakal berakhir dengan imbang tidak ada yang menang RB Salzburg lawan Chelsea bakal imbang kosong-kosong tidak akan bakal imbang 1-1 oke maju mundur imbang 1-1 prediksi saya adalah imbang 1-1 bursa handicap disini mengunggulkan Chelsea di mana Chelsea memberikan pur 3 per 4 dengan begitu saya pegang bawah pegang tuan rumah RB Salzburg untuk bisa memenangkan pertandingan ini atau hanya menahan imbang Chelsea saja 1-1 saya pegang bawah pegang RB Salzburg oke beralih kita ke pertandingan ini yang kedua ada Sevilla lawan Copenhagen Sevilla ini berasal dari grup G di mana Sevilla ini berada di peringkat ketiga di bawahnya Copenhagen peringkat keempat yang unggulannya disini tentu saja Manchester City dan Dortmund yang untuk bisa memastikan lolos mungkin kalau terjadi imbang juga disini dua-duanya sudah bisa lolos Sevilla hanya mengejar daripada mungkin hijrah ke UEFA jika bisa memenangkan pertandingan ini di kandang Sevilla karena pada faktanya kemarin di kandang Sevilla pernah dibantai juga sama Dortmund tetapi ini Copenhagen mungkin lebih di bawah daripada Liga Spanyol ini Liga Denmark tentu saja Sevilla di kursa handicap disini diunggulkan dengan memberikan pur dengan satu bola mari kita segera prediksi Sevilla lawan Copenhagen bakal menang Sevilla maju mundur bosku Sevilla lawan Copenhagen bakal imbang atau draw tidak akan Sevilla lawan Copenhagen bakal menang Copenhagen oke tidak akan ya berarti menang Sevilla ya prediksi daripada pendurung saya kali ini tapi bursa handicapnya adalah satu Sevilla kasih tur satu berapa kasus lisi gol yang akan terjadi Sevilla lawan Copenhagen menang Sevilla selisi satu gol maju nomor Sevilla lawan Copenhagen menang Sevilla selisi dua gol tidak akan ya bosku Sevilla lawan Copenhagen dimana bursa handicapnya Sevilla memberikan kur sampai dengan satu bola saya prediksikan Sevilla bakal memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1 saja ya jadi bingung kalau handicapnya satu ada kemungkinan imbang atau 2-0 disini saya pegang Copenhagen saya mungkin ada kemungkinan imbang juga ya berharap imbang jadi saya pegang bawah pegang Copenhagen dengan menahan handicap 1 bola jadi dua-duanya saya pegang bawah di partai ini pegang Ardini Salzburg dan pegang Copenhagen dengan menahan 3 per 4 dan 1 bola oke sudah 2 pertandingan di Liga Champion buat hari Rabu mudah-mudahan cocok mudah-mudahan ada yang jackpot karena kemarin di partai Liga Inggrisnya saya kurang begitu bagus prediksinya oke masih ada pertandingan banyak sekali untuk hari Rabu ini tunggulah setelah pertandingan ini saya masih ada beberapa prediksi lagi yang akan saya keluarkan ya diantarannya setelah pertandingan ini saya akan prediksi PSG lawan Maccabi Haifa dan juga Dortmund lawan Manchester City oke saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang sudah menyimak sudah setia sama channel ini mudah-mudahan sehat selalu terima kasih sudah menyimak video ini itu saja jika ada yang berbeda berdapat silahkan cantukkan saja di kolom komentar karena saya juga masih sama-sama belajar masih sama-sama ya menganalisis setiap pertandingan apakah ini pertandingan jebakan dari bandol ataupun benar-benar akan memenang tim yang diunggulkan bakal menggunakan pertandingan ya kita lihat besok hasilnya mudah-mudahan partai Liga Champion mungkin lebih bagus daripada prediksi Liga Italia Liga Inggris dan Liga Spanyol yang biasanya saya sih lebih bagus di prediksi Liga Champion mudah-mudahan oke sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya di partai berikutnya dari Guru A ya bye-bye di video berikutnya di video meng Terima kasih telah menonton